Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Ada rohaniwan berkata Membesuklah sebelum dibesuk Berdoalah sebelum didoakan Dan beribadalah sebelum diibadakan Tiga kalimat yang sangat indah ini Mengingatkan kepada kita Bahwa hidup manusia memang ada batasnya Dan alangkah bijaksana Kalau kita selagi masih diberikan kekuatan Diberikan kesehatan oleh Tuhan Dan terkhususnya kita telah diberkati oleh Tuhan Yesus Kita dipagari dengan kesehatan yang baik Maka langkah indahnya kita boleh selalu datang ke hadapannya Mengucap syukur, berdoa, dan selalu rajin untuk mendengarkan sabdanya Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Pada malam hari ini kita bersyukur Oleh kasih karunnya Tuhan Kita kembali dipertemukan Ya di dalam firmannya yang hidup Dan saya percaya firman Tuhannya Hari ini akan memberkati saudara dan saya Nah firman Tuhan pada malam hari ini Anggakan kita belajar bersama Saya kutip judul Kristus memerdekakanmu Nah saudaraku Kita bersyukur kepada Tuhan Kalau pada bulan ini Bulan Agustus Dapat dikatakan Satu bulan yang Sangat berharga Atau orang seringkali katakan sebagai Bulan keramat bagi bangsa dan Negara kita Nah karena di bulan inilah Kita selalu mengingat Mengenang kembali Bagaimana Para Palawan bangsa Mereka berjuang Dengan Mengorbankan Nyawa mereka Untuk melahirkan Kemerdekaan bagi bangsa dan Negara kita Nah kita tahu perjuangan mereka Begitu luar biasa Sehingga melalui Bapak proklamator kita Yaitu Bapak Bung Karno Dan juga Bung Hatta Pada tanggal 17 Agustus 1945 Mereka Memproklamirkan Bangsa Indonesia Untuk Boleh mereka Bebas Daripada penjajahan Nah menjadi pertanyaannya Sudara Mengapa bangsa Indonesia Mau Merdeka Nah Kalau kita telusuri Sejarah Ya Lebih kurang 350 tahun Indonesia Dijajah oleh Bangsa lain Tentu Pada masa penjajahan Rakyat Indonesia Bisa merasakan Pahit getirnya Kehidupan Rakyat Indonesia Dapat merasakan Hasil kerja roh Dikerja keras mereka Seringkali hanya Diangkut Untuk membangun Bangsa penjajah Sehingga Rakyat kita Tetap hidup Di bawah Garis kemiskinan Di dalam penderitaan Dan kesusahan Nah Sudara aku Nah oleh sebab itu Ya Para bapak bangsa Yang sangat mencintai Negara Indonesia ini Mereka Berusaha keras Mereka berjuang Untuk apa Mempelokalimirkan Bangsa Dan negara kita ini Dan kita bersyukur Sudara Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ya Negara kita Merdeka Bebas Daripada Penjajahan Dan hari ini Negara kita Sudah mencapai Usia merdeka 75 tahun Di RK Hayu Indonesia Nah namun menjadi Sebuah perlindungan Sudara aku Yang saya kasihi Tuhan Pada malam hari ini Adalah Di tengah negara Kita yang sudah Merdeka Apakah benar Semua rakyat Sudah merdeka Kalau kita Melihat Kenyataan Ternyata masih Banyak rakyat hidup Di bawah garis Kemiskinan Tapi puji Tuhan mereka Masih cukup Ya untuk Kebutuhan hidup mereka Tapi yang mengerikan Sudara Tidak sedikit Rakyat Indonesia Saat ini Masih terbelenggu Oleh apa Terbelenggu Oleh lumpur dosa Oleh kegelapan Daripada dunia ini Tidak sedikit manusia Masih terbelenggu Oleh apa Oleh narkoba Oleh hidup Yang terbelenggu Oleh kuasa Kuasa Iblis Kuasa Daripada dunia ini Dan itu yang menjadi sempat tanggung jawab bagi kita Sebagai orang Kristen Yang harus Memwartakan Injil Kepada mereka Untuk memwartakan Kasih Yesus Kepada mereka Harus mewartakan Tahun ramah Tahunnya Pembebasan Yesus Untuk menyelamatkan mereka Membebaskan Mereka Daripada Berlenggu Penjajahan Iblis itu Namun Sebenarnya Saudaraku Sebagai orang Yang sudah Merdekakan Yang hidup Di negara Indonesia Tercinta Ini Negara Yang merdekakan Yang patut kita renungan Pada malam hari ini Adalah Apakah kita Sungguh-sungguh Menjadi orang Yang merdeka Nah mari kita Lihat satu Nas Saudaraku Firman Tuhan Katakan kepada kita Di dalam Galatia Pasal yang Kelima Ayat Yang Ke Tiga Belas Bagian A Galatia Pasal yang Kelima Mari kita Buka Alkitab Kita Galatia Pasal yang Kelima Ayat Yang Ketiga Belas Bagian A Dikatakan Saudara-saudara Memang Kamu Telah Dipanggil Untuk Merdeka Amen Saudara Saudara Dan saya Telah Dipanggil Untuk Merdeka 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 Dari Apa Saudara Tentu Sebagai Orang Kristen Kita Mengetahui Bahwa Sebelum Kita Mengenal Kristus Yesus Kita Semua Berada Di Bawah Perhambaan Dosa Kita Berada Di Bawah Cengkraman Daripada Kuasa Iblis Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Rasul Paulus Di Dalam Kitab Roma Pasal Yang Ke Enam Ayat Yang Ke 17 Sampai Ayat Yang Ke 21 Mari Kita Lihat Di Dalam Kitab Roma Pasal Yang 6 Ayat Yang Ke 17 Sampai Ayat Yang Ke 21 Ayat Yang Ke 17 Rasul Paulus Berkata Tentang Siapakah Diri Kita Dia Katakan Dahulu Memang Kamu Adalah Hamba Dosa Tetapi Sekarang Kamu Dengan Segenap Hati Telah Mengtaati Pengajaran Yang Telah Diteruskan Kepada Kamu Sehingga Kamu Telah Dimerdekakan Dari Dosa Dan Menjadi Hamba Kebenaran Sebuah Pernyataan Firman Tuhan Paulus Berkata Aku Bersyukur Kepada Allah Karena Aku Melihat Sebuah Fakta Dahulu Kamu Memang Adalah Hamba Dosa Tapi Sekarang Kamu Sudah Menjadi Hamba Kebenaran Kenapa Karena Kamu Sudah Mengenalkan Kristus Sudah Menerima Pengajaran Kristus Dan Pengajaran Kristus Telah Membebaskan Kamu Dari Dosa Itu Sendiri Maka Di Dalam Ayat Selanjutnya Paulus Berkata Aku Mengatakan Hal Ini Secara Manusia Karena Kelemahan Kamu Sebab Sama Seperti Kamu Telah Menyerahkan Anggota Anggota Tubuhmu Menjadi Hamba Kecemaran Dan Kedurhakaan Yang Membuat Kamu Kepada Kedurhakaan Demikian Hal Kamu Sekarang Harus Menyerahkan Anggota Anggota Tubuhmu Menjadi Hamba Kebenaran Dan Membuat Kamu Kepada Pengudusan Paulus Katakan Ketika Kamu Dahulu Masih Berada Di dalam Dosa Maka Ada Sebuah Perilaku Yang Seringkali Terjadi Sebuah Perilaku Yang Kita Lakukan Di dalam Kehidupan Adalah Di dalam Ayat 19 Seringkali 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 Kita Menyerahkan Anggota Tubuh Kita Menjadi Hamba Kecemaran Menjadi Kedurhakaan Dan Yang Membuat Kamu Menjadi Durhaka Di hadapan Tuhan Karena Kita Berada Dosa Nasrekat Dalam Tuhan Apa Ini Katakan Rasul Paulus Menerah Demikian Dulu Sebelum Kita Mengenal Tuhan Saya Rasa Bagi Kita Seolah Enggak Ada Enggak Ada Ikatan Kita Melakukan Ya Maaf Kata Main Ketempat Asusila Banyak Orang Anggap Oh Itu Hal Yang Wajar Ya Mungkin Kita Mengikuti Kehidupan Hidup Di dalam Kehidupan Kegelapan Di dalam Narkoba Di dalam Obat Obat Yang Terlarang Mungkin Oh Itu Kebebasan Bagi Saya Ya Mungkin Kita Berkata Kata Perkataan Yang Kotor Kita Memaki Maki Orang Kita Mungkin Hidupan Sebuah Pergaulan Yang Bebas Ya Kita Berkata Oh Itu Asasi Saya Tapi Alkitab Ngatakan Kepada Kita Itu Perbuatan Perbuatan Durhaka Itu Perbuatan Perbuatan Pencemaran Yang Sebenarnya Adalah Dosa Yang Tanpa Kita Sadari Menghambakan Diri Kita Dan Kita Terbelenggu Dan Akhirnya Kita Menjadi Ketagihan Ketika Kita Selalu Menyerahkan Anggota Kita Untuk Mengikuti Keinginan Daripada Dosa Itu Sendiri Tapi Kita Bersyukur Kepada Tuhan Paulus Kata Kepada Kita Bahwa Kita Hari Ini Kita Sebagai Orang Yang Telah Dimerdekakan Oleh Tuhan Dan Kita Sudah Menjadi Hamba Tuhan Nah Karena Itu Hari Ini Kamu Sebab Waktu Kamu Hamba Dosa Kamu Bebas Dari Kemenaran Dan 21 Dan Semuanya Itu Menyebabkan Kamu Merasa Malu Sekarang Karena Kesudahan Semuanya Itu Adalah Kematian Semua Dosa Yang Kita Lakukan Sebelum Kita Mengenal Tuhan Yesus Maka Sebuah Konsekuensi Adalah Rasa Malu Tidak Sedikit Orang Melakukan Sebuah Perbuatan Perselingkuhan Akhirnya Yang Maru Terjadi Apa Ayib Di dalam Keluarga Dan Dosa Yang Kita Lakukan Hidup Terlalu Bebas Yang Tanpa Ada Kendali Lagi Kita Dikuasa Dosa Yang Mengakibatkan Kita Mengalami Kematian Rohani Tapi Kita Bersyukur Kepada Tuhan Sudaraku Tuhan Kita Yang Baik Firman Tuhan Katakan Kepada Kita Tuhan Begitu Mengasihi Kita Ketika Kita Berada Dosa Yang Bisa Mengakibatkan Kita Mengalami Rasa Malu Mengakibatkan Kita Mengalami Persoalan Dan Kesukaran Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Yang Membuat Kita Tidak Bebas Lagi Membuat Kita Tidak Merdeka Tapi Kasih Karunia Alam Begitu Luar Biasa Dan Oleh Kasih Karunia Itu Kita Telah Dibebaskan Nasr Kasih Tuhan Di Dama Kita Mengatakan Kepada Kita Kalau Kita Baca Di Roma Pasal Yang Kelima Dan Roma Pasal Yang Kelima Mari Kita Lihat Sama Roma Pasal Yang Kelima Firman Tuhan Katakan Kepada Kita Di Dalam Ayat Yang Pertama Roma Pasal Yang Kelima Ayat Pertama Supaya Kita Sungguh Merdeka Kristus Telah Memerdekakan Kita Karena Itu Berdirilah Teguh Dan Jangan Mau Lagi Dikenakan Kuk Perhambaan Nah Sudara Disini Firman Mengatakan Kristus Telah Memerdekakan Kita Kapan Kristus Memerdekakan Kita Kristus Memerdekakan Kita Pada Kita Berada Di Dalam Dosa Kristus Memerdekakan Kita Pada Saat Kita Berada Di Dalam Kelemahan Ketika Kita Terpuruk Ketika Kita Merasa Dirinya Berdosa Disitu Kristus Yesus Datang Untuk Menyelamatkan Sudara Dan Saya Dan Membebaskan Sudara Memerdekakan Sudara Daripada Dosa Dan Membuat Anda Untuk Menjadi Hamba Kemenaran Menjadi Anak Tuhan Yang Dikasih Dan Menjadi Milik Kristus Yesus Tuhan Nah Nah Setelah Tuhan Kalau Kita Lihat Di Dalam Firman Tuhan Ibrani Pasal Yang Kedua Ibrani Pasal Yang Kedua Ayat Yang Ke 14 Sampai 16 Firman Tuhan Katakan Ya Bagaimana Yesus Memerdekan Sudara Dan Saya Di Dalam Ayat Yang 14 Katakan Karena Anak Anak Itu Adalah Anak Anak Dari Dara Dan Daging Maka Ia Juga Sama Menjadi Sama Dengan Mereka Dan Mendapat Bagian Dalam Keadaan Mereka Supaya Oleh Kematiannya Ia Memusnahkan Dia Yaitu Iblis Yang Berkuasa Atas Maut Dan Supaya Dengan Jalan Demikian Ia Membebaskan Mereka Yang Seumur Hidupnya Berada Dalam Perhambaan Oleh Karena Takutnya Kepada Maut Sebab Sesungguhnya Bukan Malaikan Malaikat Yang Ia Kasihani Tetapi Keturunan Abraham Yang Ia Kasihani Kalau Kita Baca Selanjutnya Dikatakan Dari 17 Itulah Sebabnya Maka Segala Hal Ia Harus Disamakan Dengan Saudara Saudaranya Supaya Ia Menjadi Imam Besar Yang Menaruh Belas Kasian Dan Yang Setia Kepada Allah Untuk Mendamaikan Dosa Seluruh Bangsa Kristus Yesus Yang Adalah Firman Firman Yang Adalah Allah Allah Adalah Firman Firman Menjadi Manusia Dan Hidup Di Tengah Tengah Umat Manusia Ada 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 Satu Misi Yang Sang Mulia Daripada Kedatangan Yesus Kedalam Dunia Ini Dia Natal Kedalam Dunia Ini Dia Membawa Damai Sejahtera Dia Membawa Kabar Baik Dia Mawa Sukacita Bagai Manusia Dan Terkhususnya Melalui Kematiannya Sudaraku Dia Mau Mendamaikan Semua Dosa Dari Seluruh Bangsa Yang Ada Di Dunia Begitu Luar Biasa Sudaraku Kasih Yesus Kepada Umat Manusia Kepala Sudara Sudaran Saya Sehingga Yesus Yang Adalah Dia Mengambil Rupa Menjadi Anak Manusia Menjadi Darah Dan Daging Dan Dia Menjadi Sama Dengan Manusia Hidup Menderita Dengan Manusia Tinggal Bersama Manusia Dan Dia Harus Memikul Segala Dosa Segala Kesalahan Segala Kutuk Segala Penyakit Dan Kelemahan Manusia Dan Dia Pikul Sampai Ke Atas Kayu Salib Dan Dia Mati Di Atas Sana Seharusnya Kelemahan Penyakit Dan Kutuk Itu Harus Menerpadam Kehidupan Kita Karena Kita Yang Sudah Berada Di Buah Kuasa Iblis Itu Sendiri Maka Kita Sendiri Harus Menjadi Terkutuk Dan Ketika Kita Mati Harus Dilemparkan Kedalam Alam Maut Tapi Kristus Yesus Telah Datang Dan Menembus Saudara Daripada Dosa Daripada Kutuk Dan Membebaskan Saudara Daripada Dosa Dosa Dengan Kematiannya Di Atas Kayu Salib Melalui Bilur Darahnya Kristus Yesus Telah Menembus Anda Dan Saya Puji Tuhan Saudara Sehingga Hari Ini Kita Percaya Dham Yesus Yang Menerima Kasih Karun Tuhan Melalui Sakramen Baptisan Air Kita Menerima Yesus Sebagai Jurus Selamat Kita Kita Percaya Bertobat Dan Dibaptis Maka Dosa Dosa Kita Telah Diampuni Dan Kutuk Telah Dilepaskan Dari Kehidupan Kita Sehingga Kita Menjadi Manusia Yang Baru Dan Terlebih Firman Tuhan Katakan Kepada Kita Saudaraku Disini Katakan Kematian Yesus Memusnahkan Dia Yaitu Iblis Yang Berkuasa Atas Maut Seharusnya Nantinya Kita Yang Akan Menghadapi Maut Itu Sendiri Tapi Kristus Telah Menebus Kita Daripada Maut Itu Sendiri Sehingga Kita Tidak Perlu Lagi Menghadapi Maut Yaitu Masuk Kedalam Api Neraka Ketika Kita Yang Terima Juru Selamat Dan Keduanya Sudara Dikatakan Kepada Kita Kalau Kita Lihat Di dalam Ayah ke-15 Firman Katakan Dengan Jalan Kematian Di atas Kewsalib Yesus Kristus Telah Membebaskan Mereka Yang Semur Hidupnya Berada Dalam Perhambaan Oleh Karena Takutnya Kepada Maut Yesus Telah Membebaskan Kita Dari Perhambaan Oleh Karena Takutnya Kepada Maut Oleh Karena Dosa Maka Timbullah Rasa Ketakutan Yang Luar Biasa Pada Saat Kita Menghadapi Suatu Karena Firman Katakan Kepada Kita Orang Yang Mertusa Pasti Nanti Lemparkan Kedalam Alam Maut Dan Bukan Itu Saja Oleh Kuasa Iblis Bukan Hanya Maut Nanti Yang Kementeror Kita Tapi Dalam Kehidupan Kita Hari Ini Iblis Seringkali Menelor Kita Dengan Ketakutan Ketakutan Kekuatiran Kekuatiran Yang Berlebihan Sehingga Kehidupan Kita Kehilang Damai Sejahtera Tapi Kita Bersyukur Kepada Tuhan Sudara Alkitab Dengan Jelas Berkata Kepada Kita Kristus Telah Memerdekakan Sudara Dan Saya Yesus Telah Memerdekakan Sudara Dan Saya Dari Cengkeraman Kuasa Iblis Sehingga Hari Ini Kita Sungguh Sungguh Telah Menjadi Orang Yang Berada Di Dunia Kebebasan Kita Berada Di Dunia Kemerdekaan Karena Kristus Yesus Telah Memerdekakan Sudara Sudaran Saya Nah Karena Sudara Tadi Dalam Galatia Pasal Yang Kelima Ayat Yang Pertama Firman Tuhan Katakan Kamu Sudah Dimerdekakan Oleh Kristus Yesus Tuhan Maka Dikatakan Karena Itu Berdirilah Teguh Dan Jangan Mau Lagi Dikenakan Perhambaan Firman Tuhan Mengajak Kepada Kita Mari Kita Berdiri Teguh Kenapa Kita Harus Berdiri Teguh Karena Hari Ini Kita Menjadi Hamba Kebenaran Kita Menjadi Hamba Kristus Kita Semua Berada Di Dunia Kemerdekaan Nah Dan Iblis Pasti Tidak Suka Tidak Suka Kepada Sudaranya Saya Yang Mau Hidup Di Kemenaran Yang Mau Hidup Di Jalan Kristus Yang Mau Hidup Menuruh Hukum Kristus Iblis Suka Dan Dia Merusah Berbagai Cara Untuk Mencobai Kita Untuk Menjatuhkan Kita Untuk Menteror Kita Supaya Kita Kemal Bisa Dicengkramkan Terkhusus Sudara Pada Pada Masa Pandemi Ini Kita Semua Menyadari Kondisi Sekarang Dalam Mencari Uang Itu Sulit Tidak Sedikit Orang Mengalami Penurunkan Income Yang Sangat Luar Biasa Mungkin Ada Mengalami Kondisi Di PHK Oleh Perusahaan Ada Mungkin Yang Mengalami Usahanya Mengalami Letih Lesu Dan Sehingga Usahanya Tidak Jalan Dalam Keadaan Ekonomi Yang Sulit Ini Kadang-kadang Iblis Menteror Hati Dan Jiwa Kita Membuat Kita Menyai Rasa Takut Yang Berkelebihan Kita Takut Tentang Hari Esok Bagaimana Bulan Depan Bagaimana Tahun Depan Bagaimana Kehidupan Kita Bagaimana Sekolah Anak Kita Bagaimana Biar Rumah Tengah Kita Iblis Menteror Kita Menjadi Khawatiran Takut Nah Sehingga Tidak Jarang Iblis Membisikkan Membisikkan Kepada Kita Berbagai Cara Untuk Mendapatkan Uang Itu Dengan Cara Gampang Bahkan Ada Orang Yang Saking Stresnya Bisa Saja Iblis Membisikkan Telinganya Untuk Melakukan Tindakan Yang Bodoh Sama Seperti Iblis Pernah Mencoba Tuhan Yesus Kalau Anda Dan Saya Baca Di Matius Pasal Keempat Ayat Pertama Sampai Ke Sepuluh Disitu Singkat Dicira Kepada Kita Pada Saat Yesus Berpuasa Empat Puh Hari Pemalam Dan Pada Saat Itu Iblis Datang Mencoba Yesus Pertama Dicirikan Yesus Dalam Keadaan Lapar Maka Iblis Menyuruh Yesus Supaya Supaya Mengubah Batu Menjadi Roti Yesus Tuhan Yang Maha Kuasa Dia Mampu Pasti Bisa Sudara Tapi Apa Perlu Mengubah Batu Menjadi Roti Nah Hari Bisa Bisa Batu Berubah Menjadi Roti Mungkin Kita Dia Punya Kuasa Seperti Yesus Tapi Batu Adalah Lama Kekerasan Kita Bisa Menggunakan Kekerasan Sudara Dengan Cara Merampok Dengan Cara Merusak Toko Orang Lalu Kita Mengambil Makanan Yang Dijual Lalu Kita Bawa Pulang Kita Makan Dengan Keluar Kita Ini Sebuah Dosa Luar Biasa Iblis Bisa Membisikkan Cara Negatif Ya Ini Cara Kekerasan Sudara Iblis Bisa Membisikkan Kepada Kita Dengan Cara Yang Gampang Mengikuti Orang Menjual Barang Barang Haram Yang Dilarang Memerintah Supaya Kita Gampang Mendapatkan Uang Dan Untuk Kebutuhan Hidup Kita Tapi Juga Sudara Iblis Juga Bisa Membisikkan Kepada Orang Yang Mengalami Sepertekanan Hidup Ya Iblis Berusaha Untuk Mengperhambakan Dia Dengan Cara Menyuruh Dia Kebubungan Baik Allah Seperti Tuhan Yesus Disuruhkan Kebubungan Baik Allah Lalu Lompat Lalu Iblis Membisikkan Ada Malaikat Akan Menatang Engkau Ya Kemarin Saya Baru Menonton Satu Berita Ya Di Sebuah Stasiun Swasta Dikatakan Terjadi Di Medan Ada Seorang Yang Kena Penyakit Covid Dan Dia Merasa Putus Asa Lalu Di Rumah Sakit Itu Dia Naik Ke Lantai 12 Dan Dari Situ Dia Lompat Kebawah Menyelesaikan Hidup Ini kadang Iblis Bisa Bekerja Membisikkan Seperti Yang Demikian Dan Yang ketiga Sudah Di dalam Kesukaran Iblis Juga Bisa 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 Menyur Kamu Mari Datang Kepara Normal Kamu Datang Kepada Saya Untuk Menyembah Kepada Saya Aku Akan Berikan Apa Yang Kau Kehendaki Sama Seperti Ini Yang Digunakan Untuk Mencubai Tuhan Yesus Kalau Kita Baca Dengan Kitab Wahyu Pasal Yang Kedua Belas Ayat Ketujuh Sampai Yang Ketujuh Katakan Kepada Kita Pada Saat Terjadi Peperangan Di Surga Yaitu Mikael Melawan Si Naga Merah Itu Dan Naga Merah Akhir Dikalahkan Dan Dia Dilemparkan Ke Bumi Nah Maka Di Bumi Ini Dia Berusaha Untuk Menelan Anak Yang Dilahirkan Oleh Perempuan Tapi Perempuan Itu Membawanya Lalu Menyingkir Dikatakan Kepada Gurun Ya Tapi Naga Itu Berusaha Ingin Menghancurkan Saudara Perempuan Khususus Anak Itu Yang Berbicara Dengan Krisus Yesus Maka Dia Mertakan Air Yang Sambanya Untuk Menghanjutkan Untuk Meminah Sangat Tuhan Yesus Tetapi Dikatakan Datanglah Bumi Untuk Menolongnya Sehingga Ibu Anak Ini Selamat Maka Iblis Pada Sesin Naga Merah Tidak Berdaya Maka Dia Berdiri Tepi Pantai Firman Tuhan Katakan Dengan Saya Pasti Lalu Dia Pergi Memerangi Keturnan Keturnannya Saudara Dan Saya Ada Keturnan Keturnan Kristus Yesus Kita Yang Tidak Lahirkan Melalui Bilur Dara Tuhan Yesus Kita Ada Keturnan Kristus Yesus Dan Ingat Iblis Selalu Berusaha Untuk Menghancurkan Kita Dengan Apa Dengan Kemewahan Dunia Dengan Persoalan Di Kehidupan Manusia Dan Terkhusus Iblis Bisa Menawarkan Berbagai Cara Untuk Apa Dan Membuat Kita Kembali Berada Di Perhambaan Itu Karena Sudara Firman Berkata Kepada Kita Kita Harus Berdiri Teguh Dalam Segala Keadaan Kamu Sungguh Sudah Merdeka Ya Karena Yesus Katakan Kamu Hendal Tinggal Di Dalam Firman Maka Firman Akan Memerdekakan Mu Paulus Berkata Hendal Kamu Selah Bersandar Kepada Roh Kudus Pada Menghadapi Jebakan Jebakan Kenakan Kok Kembali Karena Ketika Kita Dikenakan Kok Itu Maka Sangat Benderita Kembali Hidup Kita Apakah Artinya Kita Mendapatkan Seluruh Dunia Ini Tapi Kita Kehilangan Apa Yang Dijanjikan Tuhan Kepada Kita Karena Sudara Aku Di dalam Menghadapi Kehidupan Pada Saat Ini Di Tengah Suasana Yang Sulit Ini Di Tengah Kemerdekan Bangsa Dan Negera Kita Ini Seharusnya Kita Merenung Apakah Saya Sungguh Sungguh Sudah Merdeka Seharusnya Bangsa Betul Kita Terlahir Di Bumi Indonesia Yang Merdeka Tapi Benerkah Hari Kita Telah Dimerdekakan Dari Keinginan Daging Keinginan Awan Napsu Dan Dari Perhambaan Dosa Saya Tidak Tahu Sama Sekali Tentang Sudara Dan Sahabat Sahabat Yang Saya Kasih Karena Hari Terserang Di Dunia Ini Yang Sedimeng Luas Kelihatannya Begitu Sempit Ya Semua Hal Yang Baik Semua Hal Yang Buruk Selalu Ada Di Dalam Dunia Alam Maya Hanya Dengan Sebuah Smartphone Hanya Sebuah Komputer Yang Dipadukan Dengan Internet Sebentar Lagi Kita Bisa Melihat Segala Yang Ada Di Dalam Dunia Ini Nah Kalau Hari Ini Kita Sebagai Anak Yang Dimerdekakan Maka Hal-Hal Yang Baik Yang Bisa Membangun Yang Mendatang Kasih Karunia Bagi Kita Dan Bagi Sesama Tetapi Kalau Kita Tanpa Kita Sadari Kita Sering Melihat Kepada Hal-Hal Yang Negatif Kepada Hal-Hal Yang Tidak Baik Sebenarnya Kita Sudah Terkungkunan Terbelenggu Dan Diperhambakan Kembali Oleh Iblis Tanpa Kita Sadari Sudara Karena Itu Firman Mengajak Kepada Kita Hari Hari Ini Mari Kita Sungguh Sungguh Merdeka Ya Bagaimana Kita Bisa Merdeka Sungguh Sungguh Firman Katakan Tinggal Di Dalam Firman Maka Firman Akan Memerdekakan Kamu Bersandarlah Kepada Roh Kudus Maka Roh Kudus Akan Memerdekakan Jadi Hari Ini Ada Dua Hal Yang Sangat Luar Biasa Yang Tuhan Ingin Sampaikan Pada Anda Sandar Kepada Roh Kudus Dan Kemudian Kita Selalu Membaca Firman Tuhan Maka Firman Tuhan Akan Memerdekan Kita Dengan Sepenuhnya Serah Kasihan Tuhan Saya Percaya Hari Ini Kita Sebagai Orang Yang Diberkati Oleh Tuhan Kita Sudah Ditebus Oleh Yes Kristus Kita Sungguh Merdeka Karena Itu Sudara Sekali Lagi Jangan Mau Kita Ditaklukkan Diperhambakan Oleh Iblis Lagi Keadaan Dunia Boleh Goncang Boleh Berubah Tapi Kita Tetap Berditeguh Karena Kita Punya Tuhan Yesus Yang Sangat Menolong Kita Melepaskan Kita Dan Memberi Bantuan Kepada Kita Tetap Kuat Di Kasih Karunia Dan Hidup Saga Orang Merdeka Nah Dan Terkhususnya Hari ini Sudaraku Sebagai Orang Yang Hidup Di Dalam Dunia Yang Merdeka Di Indonesia Merdeka Kita Harus Mengisi Kemerdekaan Itu Ya Harus Isi Sudara Kemerdekaan Secara Rohani Kita Isi Firman Kuasa Tuhan Tapi Sebagai Manusia Indonesia Kita Harus Membantu Negara Kita Isi Kemerdekaan Sebagai Bagian Integral Dari Anak Bangsa Kita Isi Dengan Hal Yang Baik Yang Bisa Membangun Negara Yang Bangsa Ini Kepada Bangsa Yang Makmur Sejahtera Dan Semakin Berkati Oleh Tuhan Nah Firman Tuhan 1 Petrus Pasal Yang Kedua Firman Tuhan Mengajarkan Kepada Kita Mari Kita Lihat 1 Petrus Pasal Yang Kedua 1 Petrus Pasal Yang Kedua Kalau Kita Lihat Mulai Ayat Yang Kesebelas Sampai Ayat Yang Ketujuh Belas Rasul Petrus Mengingatkan Kepada Orang-orang Kristen Pada Satu Yang Tinggal Di Tengah Bangsa Yang Belum Mengenal Tuhan Yesus Supaya Mereka Juga Harus Orang Kristen Yang Merdeka Nah Apa Yang Maksud Orang Kristen Yang Merdeka Bagaimana Mengisi Kemerdekaan Itu Maka Dalam 1 Petrus Pasal Kedua Ayat Yang Kesebelas Firman Tuhan Katakan Saudara Saudaraku Yang Kekasih Aku Menasehati Kamu Supaya Sebagai Pendatang Dan Perantau Kamu Menjauhkan Diri Dari Keinginan Keinginan Daging Yang Berjuang Melawan Jiwa Ini Yang Pertama Ya Kedalam Diri Kita Petrus Katakan Kedalam Diri Kita Sebagai Kaum Pendatang Lawan Keinginan Daging Ini Artinya Begitu Banyak Godaan Godaan Kita Terlebih Isi Diri Kita Pribadi Dulu Ya Kerohan Yang Kita Harus Diisi Jangan Sampai Kerohan Yang Kita Rontoh Tapi Kerohan Yang Kita Bangun Saudaraku Supaya Supaya Godaan Godaan Di Tengah Tengah Bangsa Yang Tidak Mengenal Tuhan Kalau Mereka Mengajak Kita Untuk Menyembah Kepada Berhala Kalau Mereka Mengajak Kita Melakukan Sebuah Tindak Keperbuatan Yang Jahat Kita Seberani Katakan Tolak Maaf Keperatan Tidak 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 Terjadi Perkumulan Di Dalam Diri Kita Apalagi Di Dalam Kesukaran Kita Seberani Melawannya Kemudian Dikata Kepada Kita Di Dalam Ayat Berikutnya Indah Sekali Sebagai orang Yang Percaya Kita Harus Memiliki Cara Hidup Yang Baik Di Tengah Bangsa Bangsa Bukan Yahudi Supaya Apabila Mereka Memfitnah Kamu Seperti Orang Dorjana Mereka Dapat Melihatnya Dari Perbuatan Perbuatan Yang Baik Dan Memuliakan Allah Pada Hari Ia Melawat Mereka Di Dalam Ayat Yang Kedua Belas Petrus Katakan Mari Kita Belajar Sebagai Anak Bangsa Di Tempat Kita Berada Kita Menjadi Anak Tuhan Menjadi Terang Bangsa Kita Memiliki Cara Hidup Yang Baik Melalui Perbuatan Perbuatan Kita Ayat Yang Kelimabelas Juga Sama Katakan Kepada Kita Sebab Inilah Kehendak Allah Yaitu Supaya Dengan Perbuatan Baik Kamu Membungkemkan Kepicikan Orang-orang Yang Bodoh Perbuatan Baik Ayat Ketujuh Belas Katakan Hormatilah Semua Orang Kasihilah Sudaramu Takutlah Akan Allah Hormatilah Raja Perbuatan Baik Yang Ditekankan Supaya Kita Lakukan Apa Kita Belajar Bisa Menghormati Semua Orang Sebagai Anak Indonesia Yang Terdiri Dari Berbagai Suku Bangsa Kita Belajar Bisa Menghormati Dan Menghargai Semua Suku Bangsa Yang Ada Di Indonesia Karena Semua Suku Bangsa Adalah Ciptaan Tuhan Mereka Adalah Anugerah Tuhan Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Karena Itu Dikatakan Kepada Kita Mengasihi Mengasihi Saudara Saudara Sebangsa Kita Mengasihi Saudara Saudara Seiman Kita Dan Terkhusus Kita Belajar Menghormati Raja Kita Hormati Presiden Wakil Presiden Para Pejabat Negara Dengan Apa Dengan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Dengan Perbuatan Yang Baik Sudah Dikatakan Perbuatan Yang Baik Memuliakan Allah Jadi Kunci Perbuatan Baik Kita Kita Lakukan Bukan Mencari Muka Tidak Tapi Kuncinya Adalah Apa Kita Lakukan Nama Yesus Ditinggikan Nama Tuhan Diperbesar Nama Tuhan Diagungkan Di antar Bangsa Bangsa Yang Belum Mengenal Tuhan Yesus Nah Karena Saudaraku Ya Tidak Firman Tuhan Mengatakan Kepada Kita Mari Kita Melakukan Perbuatan Baik Kita Tau Bangsa Kita Saat ini Sudah Menghadapi Masa Pandemi Ya Tidak Sedikit Orang Mengalami Kesukaran Secara Ekonomi Karena Itu Sudaraku Kalau Harni Tuhan Memberkati Kita Berlebih Ya Mari Kita Boleh Mengambil Bagian Dengan Peduli Sosial Peduli Kasih Pertama-tama Kita patahkan kepada Saudara 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 Seiman Kita Kemudian Kita Perluas Juga Kepada Orang Banyak Ya Kepada Orang Banyak Semampu Kita Saudara Mari Kita Berbuat Banyak Kalau Setiap Pribadi Kita Melakukan Sebuah Perbuatan Baik Maka Saya Yakin Nama Gereja Pun Akan Dimuliakan Nama Tuhan Yesus Akan Dipermuliakan Karena Tuhan Yesus Mengatakan Kalau Kita Bisa Mengasihi Itu Bukti Bagi Kita Adalah Murid Dari Kristus Yesus Dan Tuhan Akan Dipermuliakan Saya Bersyukur Kepada Tuhan Di Tengah Pandemi Ini Gereja Kita Tidak Sedikit Mulai Melakukan Aksi Aksi Sosial Saya Pernah Menonton Video Di Tasik Malaya Di Solo Di Jakarta Bahkan Kita Di Kalimantan Ini Juga Banyak Melakukan Aksi Sosial Untuk Menolong Saudara Seiman Kita Yang Saat Ini Mungkin Berada Keprihatinan Karena Kondisi Ekonomi Yang Masih Belum Stabil Perbuatan Baik Sepertinya Harus Kita Tingkatkan Dalam Kehidupan Kita Nah Itulah Yang Membuat Bangsa Kita Ini Pelampenan Akan Dipulihkan Kembali Dan Bukan Hanya Kita Lakukan Untuk Gereja Saja Tapi Juga Untuk Saudara Saudara Sebangsa Dan Setanah Air Nah Surah Kasih Tuhan Dan Selanjutnya Dikatakan Kepada Kita 13-14 Dikatakan Tunduklah Karena Allah Kepada Semua Lembaga Manusia Baik Kepada Raja Sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi Maupun Kepada Wali Wali Yang Tusnya Untuk Menghukum Orang Yang Berbuat Baik Dan Menghormati Orang Yang Berbuat Baik Harus Menghormati Raja Menghormati Wali Negeri Yang Setelah Berpikir Baik Untuk Kita Kembali Pemerintah Kita Sedemikian Baik Presiden Aparat Negara Baik Sampai Gumenur Bupati Selalu Mengingat Kita Untuk Selalu Menjalankan Protokol Kesehatan Pandemi Ini Bisa Segera Berakhir Dari Bangsa Sehingga Pemerintah Memusatkan Pikiran Untuk Memulihkan Ekonomi Bangsa Karena Kita Sebagai Anak Bangsa Sebagai Jemaat Kita Punya Kewajiban Untuk Membantu Negara Kita Menyelesaikan Masalah Pandemi Ini Karena Langkah Indahnya Ketika Kita Berada Di Luar Rumah Hendak Kita Memperhatikan Anjuran Protokol Kesehatan Jangan Lupa Kita Pakai Masker Kemanapun Kita Pergi Hendak Kita Menjaga Jarak Pertemuan Hindari Perkumpulan Yang Sangat Banyak Sudara Kemudian Sudara Kita Rajin Mencuci Tangan Kita Dengan Sabun Sudara Menjaga Kebersihan Kita Menjaga Resik Untuk Bukan Hanya Untuk Bangsa Dengan Pandemi Ini Berakhir Tapi Untuk Diri Kita Sendiri Untuk Keluar Kita Untuk Anak Anak Kita Juga Pemerintah Sudah Mencadangkan Begitu Baiknya Nah Maka Alangkah Bijaknya Kita Seperti Anak Tuhan Ya Umat Yang Dimerikan Oleh Tuhan Yesus Kita Menyadiri Kemendekaan Itu Kita Isi Dengan Hal Yang Baik Yang Bisa Mendatangkan Kasih Karunia Bagi Diri Kita Sendiri Menangkas Karunia Bagi Orang Banyak Dan Yang Terakhir Dikatakan Di dalam Ayat Yang Ke 16 Dikatakan Hiduplah Sebagai Orang Merdeka Dan Bukan Seperti Mereka Yang Menyalah Gunakan Kemerdekaan Untuk Menyelumungi Kejahatan Mereka Seperti Tetapi Hiduplah Sebagai Hamba Allah Kita Diajarkan Ya Hidup Di Alam Kemerdekaan Jangan Menyalah Gunakan Kemerdekaan Untuk Menyelumungi Kejahatan Kejahatan Di Tengah Suasana Pandemi Kadang-kadang Orang Mempikir Mengambil Cara Gampang Dapat Uang Gampang Ya Jual Narkoba Ya Atau Mungkin Ada Yang Pada Waktu Awal Yang Kita Lihat Begitu Luar Biasa Tidak Lagi Peduli Masker Yang Seharusnya Mungkin Hanya Sekitar 10.000 Ya Satu Pak Lima Biji Bisa Dijual Sampai 30.000 50.000 Ya Kelihatan Kita Mencelakakan Banyak Orang Banyak Anak Bangsa Yang Membiarkan Mereka Tertular Dan Siap Untuk Mengalami Kematian Itu Sebuah Dosa Yang Sangat Besar Tuhan Mengajar Kepada Kita Kita Orang Kris Mencari Uang Harus Halal Di Mata Tuhan Hidup Menjadi Berkah Di Mata Tuhan Apa Yang Kita Cari Berkah Berkah Harus Berkenan Di Hadapan Tuhan Karena Tuhan Sangat Melarang Kita Menyalah Gunakan Kemerdekan Untuk Mencari Keuntungan Hanya Demi Kependingan Diri Sendiri Tanpa Memikirkan Orang Banyak Apalagi Kita Sampai Menyalahkan Kemerdekan Dengan Menjual Barang Barang Haram Itu Sangat Ditentang Oleh Tuhan Nasar Keselam Tuhan Yesus Telah Merekan Sudara Dan Saya Karena Kita Bersyukur Kepada Tuhan Tuhan Yang Baik Telah Memerikakan Kita Dengan Kasih Karunianya Karena Itu Marilah Kita Sebagai Anak Tuhan Yang Diberkati Oleh Tuhan Yang Hidup Dan Kasih Karunia Mari Kita Hari Ini Kita Renung Ke Hidupan Kita Apakah Kita Sungguh Merdeka Seorang Merdeka Kita Benar Bebas Dari Kuasa Perambahan Kita Pasti Penuh Sukacita Penuh Damai Syatra Dan Yang Diri Kita Akan Penuh Dengan Kasih Karunia Tuhan Saya Penutup Firman Tuhan Kita Lihat Satu Nats Firman Tuhan Yang Menjadi Ayat Mas Bagi Kita Di Efesus Pasal Yang Kelima Efesus Pasal Yang Kelima Di Dalam Ayat Yang Ke 14 Efesus Pasal Kelima Ayat Ke 14 Sampai Ayat Yang Ke 21 Ayat 14 Bangunlah Hai Kamu Yang Tidur Dan Bangkit Dari Antara Mati Dan Kristus Akan Bercahaya Atas Kamu Perhatikan Dengan Sesama Bagaimana Kamu Hidup Jangan Seperti Orang Bebal Tetapi Seperti Orang Arif Pergunakan Waktu Yang Ada Karena Hari 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 Ini Adalah Jahat Sebab Itu Jangan Kamu Wodoh Tapi Usahkanlah Supaya Kamu Mengerti Kehendak Tuhan Dan Janganlah Kamu Mabuk Oleh Anggur Karena Anggur Menimbulkan Hawa Napsu Tetapi Hendalah Kamu Penuh Dengan Roh Kudus Dan Berkata Kata Seorang Kepada Yang Lain Dalam Masmur Kidung Pujian Dan Nyanya Rohani Bernyanyilah Dan Bersoraklah Dalam Nama Tuhan Kita Yus Kristus Kepada Allah Bapak Kita Dan Rendahkanlah Dirimu Seorang Kepada Yang Lain Di Dalam Takut Akan Kristus Kira Firman Tuhan Boleh Menjadi Berkat Bagi Anda Dan Saya Dan Nama Tuhan Yesus Saja Yang Di Permuliakan Haleluya Amen